Selamat datang bapak ibu guru, susah, dan teman-teman di proyek 5 kali ini yang berjudul generasi kreatif yang mengembangkan budaya bangsa dengan menggunakan teknologi. Pada proyek 5 ini, saya membuat produk berupa majalah berjudul majalah Indonesia. Di sini terdapat banyak dasar isi halaman untuk setiap masing-masing pelajaran. Mari kita mulai dengan pelajaran pertama, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini adalah membuat surat pribadi untuk sahabat, berkenalkan ajakan menjaga kelas karya lingkungan dan membuat surat resmi yang ditujukan kepada kementerian lingkungan hidup untuk menghadiri seminar dengan tema Menjaga kelas karya lingkungan di SMP Tarakan P2. Berikut ini adalah surat pribadi yang saya buat untuk sahabat. Terima kasih telah menonton! Dan ini surat resmi yang saya buat untuk kementerian lingkungan hidup Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan mata pelajaran SBK. SBK kali ini, saya menggambar dan mendesain sebuah karya ragam hias yang merupakan identitas budaya negara Indonesia. Saya menggambar dan mendesain webatik dengan berbagai media, yaitu saya menggunakan pensil warna untuk lapisan bawah tersebut, karena lapisan ini terdapat banyak motif-motif yang kecil, sehingga sulit jika menggunakan cat air. Dan saya menggunakan cat air untuk bagian lainnya. Setelah gambar tersebut jadi, saya foto dan saya pindahkan ke aplikasi untuk dihapus backgroundnya dan diganti dengan background dari komputer digital, sehingga terlihat lebih inis. Dan ini adalah hasil akhirnya. Mari kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya, yaitu IPAS. Perpindahan penduduk yang paling sering terjadi adalah urbanisasi. Jampak dari hal tersebut adalah terjadinya pencemaran lingkungan air, tanah, udara, dan suara. Berikut adalah penjelasan tentang pencemaran tanah. Kemanaan air. Ispanan udara. Dan pencemaran suara. Terima kasih. Peran serta yang saya lakukan dalam pencegahan pencemaran lingkungan adalah penghijauan. Saya menanam pohon hijau di pot. Hal ini diharapkan untuk mengurangi solusi udara di tempat tinggal saya yang sangat letak dengan jalan raya. Mari kita lanjut dengan mata pelajaran selanjutnya, yaitu adalah Dekka. Di sini, kita membahas mengenai bagaimana usaya menanggulani pencemaran. Pengalaman saya dalam menjaga pencemaran lingkungan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, membawa tas kain saat perlu berbelanja. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya adalah pelajaran matematika. Tema dari matematika kali ini adalah aritematika sosial yang membahas tentang untung, rugi, dan prosentase. Soalnya adalah untuk menjaga pencemaran budaya Indonesia, termasuk di dalamnya adalah memakai produk dalam negeri. Maka, Pak Badu tetap setia dalam membeli dan menjual gula yang berasal dari daerahnya, yaitu Yogyakarta. Pak Badu awal bulan membeli dua jenis gula dari pabrik gula Madu Ismo, harga pembelian dua jenis gula masing-masing Rp6.000 dan Rp6.500 per kilogram. Kedua jenis gula itu kemudian dicampur dengan perbandingan 2 banding 3, dan dijual dengan memperoleh untung 20%. Maka, dari soal tersebut, kita dapat menentukan yang pertama, harga pembelian satu kilogram gula campuran, yang kedua, harga penjualan satu kilogram gula campuran. Jadi, kita dapat menentukan harga pembelian dan harga penjualan dari satu kilogram gula campuran. Disini dicapui gula A Rp6.000 per kilogram, gula B Rp6.500 per kilogram. Campur A banding B, 2 banding 3, dijual dengan untung 20%. Maka, pembahasannya adalah Ada dua jenis gula. Karena dicampur, sama aja artinya dijumlah. Maka, jadinya 2 banding 3 ditambah, menjadi 2 ditambah 3, sama dengan 5. Karena perbandingannya 2, maka 2 per 5 dikali Rp6.000. Karena perbandingannya 3, maka 3 per 5 dikali Rp6.500. Maka, dapat diketahui harga belinya Rp6.300. Harga jual, kumusnya, harga beli ditambah keuntungan. Maka, Rp6.300 ditambah Rp6.300 ditambah Rp6.300 dikali 20%. Maka, Rp6.300 ditambah Rp1.260. Maka, hasilnya Rp7.560. Jadi, harga pembelian 1 kg gula campuran adalah Rp6.300. Harga penjualan 1 kg gula campuran adalah Rp7.560. Kata pelajaran selanjutnya adalah IPF dan PPKM. Di sini, saya membuat poster digital tentang perbandingan sosial budaya pada masa perundagian, zaman sekarang, beserta kerjasamanya. Berikut adalah perbandingan dan bentuk kerjasama tentang bercocok tanam, budaya laut, kepercayaan, sistem hidup berkelompok, kesenian, dan budaya gosong raya. Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya adalah agama Ini adalah kitab kejadian 1 ayat 28 Yang isinya tentang Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukan itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas dalam binatang yang merayap di bumi Tugas manusia sebagai kitab Allah Dalam usaha memelihara bumi atau alam Di lingkungan keluarga adalah 1. Memelihara alam dan lingkungan Bagi perilaku taat kepada Allah Lalu perbuatan yang sesuai dengan Kehandak Allah atas alam yang dipercayakan Kepada manusia agar dapat dinikmati Sebagai karya penciptaan Allah Yang kedua Menghargai lingkungan dengan ikut berpartisipasi Menjaga dan mengolah alam Yang Allah percayakan dengan tanggung jawab Bukan dengan tindakan yang menghancurkan Tugas manusia sebagai citra Allah Tersebut di dalam lingkungan keluarga Yang saya lakukan adalah Lakukan penghijauan Membawa tas kain saat perlu berbelanja Agar tidak lagi menggunakan plastik Dan menggunakan wadah Samah lingkungan yang terbuat dari perang Untuk mengganti penggunaannya Stereoform Saya akan lanjutkan dengan Mata pelajaran KJOKA Di sini saya persis bermain bola basket Dengan teknik plastik Bola basket merupakan salah satu Olahraga bola besar Bola basket pertama kali dipersonalkan Oleh guru olahraga asal Canada Yaitu Dr. James Tysbitt Pada Desember 1891 Silakan membuka link Google Drive tersebut Untuk melihat video KJOKA Jika link tersebut tidak bisa diklik Link tersebut juga saya backup Di Google Drive Selanjutnya adalah bahasa Inggris Di sini saya membuat podcast Yang mewawancarai papa saya Tentang sosial budaya bagian siap-iap Sekiranya ini adalah Pertanyaan dan jawabannya Berikut adalah podcastnya Hai dad I want to ask you about Bagan siap-iap Yes dear What do you want to ask? Where is the location of Bagan siap-iap? Bagan siap-iap Bagan siap-iap Or simply known as Bagan Is city in Rio province On the island of Sumatra The city is the capital of Rokan Hilir What kind of people produced there? In 1980s, Bagan siap-iap Was one of the largest fish producer Tons in Indonesia Why there are no farm? There are no farm because the location on the east coast of Sumatra On the rock and river delta across the stride West Malacca And near Dumai What is the town famous of? The famous traditions art is Barge burning or bakar tongkang When did it happen? It happened on the 16th day Of the fifth month of the lunar year Every year Why do the citizens celebrate barge burning? Because Chinese community celebrates the anniversary of believing That the initial immigrant group landed on that day What is your favorite traditional culinary? I like Rujab Bagan It is the combination of pineapple Bean sprouts Fried prawns Fried tofu And cucumber It is mixed together with peanut dressing And special sauce recipe What is the most people believe? Buddhism and Chinese religions are the major But also they are Islam and Christianity What kind of neighborhood with different belief life? They live side by side with mutual tolerance Why do you think it's important to support the community? It is important to support the community Because it creates sense of belonging for so many people And it helps to strengthen neighborhoods to next generation Anything else? I think it's enough, thank you dad Okay, you are welcome, bye bye So, the conclusion is Social cultural life must be preserved So, that is maintained from generation to generation Mata pelanjaran selanjutnya adalah percater Nilai-nilai CC5 yang saya ambil adalah kreativity dan kontekan Kreativity Dalam proyek 5 ini, saya membuat karya yang berbeda dari proyek sebelumnya Yaitu saya membuat majalah dengan judul Majalah Indonesia Selain itu, saya juga membuat gambar desain kue dengan motif batik yang dikombinasikan dengan beraneka warna Sehingga kue batik yang saya buat semakin menarik Nilai kedua adalah kompetan Dalam proyek 5 ini, sesuai dengan temanya yaitu mengembangkan budaya bangsa Saya praktek mengembangkan budaya Indonesia dengan ide-ide yang lebih modern Misalnya, pada saat saya praktek desain kue batik Selain itu, saya juga praktek melestarikan hubungan dengan melakukan penanggulangan pencemaran Yaitu mendukung dan ikut serta dilakukan pantik form Yang disingkat dengan pantang plastik dan stereo form Proyek 5 ini akan saya tutup dengan desain fibon yang saya desain ini Disini saya mengambil sama Cintailah Budaya Indonesia Disini, saya juga membuat dua tribun yang berbeda Ini adalah tribun yang pertama Ini adalah tribun yang kedua Dengan motif background batik Dan dengan bendera Indonesia Hingga warna terlihat lebih keluar Sekian presentasi proyek 5 ini Link untuk membuka majalah ini Dan passwordnya akan dilampilkan di akhir Dan juga akan di backup di Google Drive Terima kasih bapak, ibu, dan teman-teman yang sudah menyaksikan proyek 5 ini Sampai bertemu di proyek selanjutnya Terima kasih Terima kasih